Gadis itu harus memakai celana tebal 10 cm setiap hari. Untuk menghindari pemukulan ayahnya. Bahkan jika gadis itu datang bulan. Sang ayah masih tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Saat Merzai sedang mandi, sang ayah tidak segan-segan masuk. Katakan padanya terus terang bahwa dia miliknya. Kedepannya tidak boleh keluar, apalagi berhubungan dengan lawan jenis. Suatu hari, ketika sang istri sedang pergi. Dia diam-diam berdiri di belakang pintu mengintip putrinya berganti pakaian. Setelah istri mengetahuinya, dia langsung mengingatkan bahwa itu adalah putri kandungnya. Dia sangat malu sehingga dia langsung marah pada istrinya. Melihat istrinya memprotes, dia segera mengeluarkan ikat pinggangnya dan memukulinya tanpa ampun. Sepertinya itu masih belum cukup. Dia membawa istrinya ke ruangan gelap. Minta dia untuk menanggalkan pakaiannya. Dan kemudian cambuk brutal. Merzai diam-diam menyaksikan semuanya melalui jendela. Sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Sang ayah adalah seorang pendeta terkenal di gereja. Memiliki kekuatan absolut. Tidak ada yang berani membanta apa yang dia katakan. Sang ibu selalu harus menelan kebenciannya di dalam. Tidak pernah berani melawan. Hanya untuk keselamatan ibu dan anak. Mereka tidak tahu berapa lama hidup yang pesiksa ini akan bertahan. Hari itu adalah pertama kalinya Merzai datang bulan. Dia dengan cepat berlari ke sungai untuk mencuci celananya. Hanya karena takut ayah mengetahuinya. Tapi ketika ibu melihat ini. Dia berjalan mendekat dan memeluk Merzai. Ceritakan padanya tentang pengetahuan biologi. Katakan padanya untuk memastikan untuk tidak membiarkan orang tahu tentang ini. Merzai mengangguk. Tapi kegelisahan masih terlihat jelas di wajah ibunya. Pada hari-hari berikutnya. Sang ayah secara teratur mengawasi setiap gerakan gadis itu melalui jendela. Putriku telah dewasa. Bahkan lebih keterlaluan bahwa dia bahkan meminta putrinya untuk memandikannya. Sang ibu tercengang ketika dia melihat adegan ini. Dia diam-diam mengutuk orang menjijitkan itu di hatinya. Untuk mencegah suami menyentuh putrinya. Di malam hari, dia aktif menggoda suaminya. Tanpa diduga, dia dengan tegas menolak. Setelah itu, sang suami menjadi lebih berani. Untuk melindungi putriku. Dia pergi ke suaminya dan menceritakan semuanya. Tanpa diduga, dia mengangkat tangannya untuk memukulnya. Dan pukul baja untuk menyatakan bahwa dia berhak untuk menikmati perempuan. Kemudian sang suami mencabut cambuknya dan melampiaskan amarahnya kepada sang istri. Keesokan harinya, dia menyiapkan gerobat keledai. Dia duduk di belakang dengan ekspresi yang hilang. Tampaknya sang istri tahu betul bagaimana hal kotor ini akan terus menghukumnya. Sang istri terpaksa memakai penutup mulut yang tajam seberat 4 kg. Bukan untuk pengkhianatan. Alasannya adalah dia aktif menggoda suaminya. Setelah dikunci, dia tidak bisa berbicara lagi. Tujuan pria melakukan itu adalah untuk menutup mulutnya. Biarkan putri itu hanya milikku. Saat itu sebuah tragedi terjadi. Hari itu, pria itu berbicara atas nama dewa tentang apa yang disebut kebenaran. Ketika dia menghina istrinya di depan semua orang. Berpikir bahwa istri secara aktif menggodanya adalah tindakan kotor. Ini memalukan. Sang istri harus menanggung semua penghinaan dari semua orang. Semakin Merzali mendengar, semakin marah dia. Lihatlah topeng jelek di wajah ibu. Dia terlihat bingung. Mengatakan dia tidak bisa menerima hal ini meskipun dia akan mati. Sekarang ibu tidak bisa bicara. Tapi mata itu penuh dengan air mata. Dia dengan marah berbalik dan pergi. Tepat setelah itu, seseorang jatuh tepat di depan katedral. Itu adalah ibu Merzai. Dia menggunakan hidupnya untuk memprotes untuk terakhir kalinya. Suami menatap istrinya. Bahkan rasa sakit di hatinya tidak ada. Dan mengutuk istrinya karena bunuh diri di tempat yang begitu suci. Itu tidak menghormati para dewa. Setelah dia mati, dia pasti akan dihukum oleh para dewa dan dibuang ke neraka. Semua orang yang hadir menatapnya dengan dingin. Tidak ada yang datang untuk memeriksa kondisi ibu. Melihat situasi itu Merzai patah hati. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan lepas dari kendali ayahnya. Kehilangan perlindungan ibu, ayah menjadi lebih agresif. Sejak itu, hidup Merzai seperti neraka. Tiba-tiba suatu hari, dua pria yang terluka parah datang ke sini untuk berlindung. Merzai yang baik hati menyelamatkan mereka. Untuk menghindari terlihat oleh ayah. Merzai diam-diam menaruhnya di kandang sapi. Tapi salah satu dari mereka selalu menatap Merzai dengan niat jahat. Itu cara yang sama ayah memandangnya. Keesokan harinya, ketika Merzai membawakan mereka makanan. Davis menggodanya lagi dan berlari ke kamar mandi. Teman yang lain menyaksikan semuanya. Tindakan Davis membuat Justin marah. Dia segera mengambil seutas tali dan mengalungkannya di leher Davis. Pada titik ini, dia mencoba untuk berjuang tetapi tidak berhasil. Merzai berdiri di luar pintu menyaksikan Davis dicekik sampai mati. Justin ingin melalui ini untuk mendorong Merzai belajar bagaimana melawan. Ajari dia bagaimana mengambil takdirnya ke tangannya sendiri. Pada akhir pekan, sang ayah membawa Merzai ke sinagoga. Dia mengatakan bahwa karena mengikuti Tuhan, gadis ini dan dia harus menjadi pasangan. Merzai tidak akan melakukannya bahkan jika dia mati. Pada akhirnya, dia dipaksa oleh ayahnya untuk memakai topeng mulut besi ibunya. Dia ingin kontrol penuh Merzai. Pada saat dia jatuh dalam keputusasaan. Secerca harapan telah muncul. Justin muncul di depan pintu seperti malaikat. Dia ingin membebaskan Merzai dari ayah ini. Tapi sayang karena lukanya belum sembuh, badan masih lemas. Hasilnya adalah sang ayah menembaknya di kepala. Ayah bersemangat. Dia menyeret Merzai menunjukkan dan sapi. Gaun putih itu tertutup kotoran. Ini seperti hidupnya sendiri yang tragis dan gelap. Itu diikuti oleh cambuk tanpa ampun. Malam itu, Merzai masih belum bebas dari perlakuan tidak manusiawi ayahnya. Keesokan paginya, dia buru-buru melarikan diri saat ayahnya masih tertidur lelap. Tapi pelariannya bukanlah awal yang baru. Dan jatuh ke dalam kehidupan yang lebih menyedihkan. Tidak jauh dari berlari, Merzai pingsan karena staminanya sangat lemah. Ketika dia bangun, dia dibawa ke rumah bordil oleh pedagang. Di sini, Merzai bisa hidup bahagia. Ayah kotor tidak ada lagi. Tiba-tiba, seorang pengunjung rahasia datang ke tempat ini. Dia menutupi semua gadis di sini. Merzai perlahan melihat ke sana. Bukan orang lain, orang itu adalah ayahnya yang kotor. Merzai sangat takut. Setelah itu, dia harus menutup matanya dan perlahan turun ke bawah. Seorang gadis 18 tahun ingin meminta dokter untuk memotong lidahnya. Tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa menyerah. Gadis tak berdaya itu harus melakukannya sendiri. Saat melihat gadis yang mengambil pisau dan mengeluarkan lidahnya. Potong tanpa ragu-ragu. Apa yang membuat seorang gadis begitu kejam pada dirinya sendiri? Ternyata dia memiliki ayah yang kotor. Dia tidak percaya dia telah melarikan diri sejauh ini. Tetap tidak bisa lepas dari kendali ayah. Dia pikir memakai penutup mata akan menyembunyikan identitas aslinya. Tapi sang ayah mengenali Merzai hanya dengan satu pandangan. Setelah menyentuh dua tahi lalat di belakang lehernya, dia menjadi lebih yakin dan identitasnya. Kemudian sang ayah membawa Merzai ke sebuah ruangan. Minta dia untuk melayaninya untuk satu malam. Dia bahkan ingin membawanya pulang. Merzai lebih baik mati dan mengatakan dia cabul. Ini benar-benar membuat ayah marah. Dia mengeluarkan ikat pinggangnya. Tampar Merzai tanpa ampun. Dia menjerit kesakitan. Sahabatku mendengar dan berlari. Dia mengambil pisau dan menggambar garis di wajahnya. Ayah yang marah mengambil pisau dan menikam putrinya di dada. Teman yang malam meninggal di tempat. Kematiannya menghidupkan kembali Merzai. Akhirnya dia berani berdiri. Kemudian gunakan semua kekuatanmu untuk mendorongnya ke bawah. Menarik belati di tubuh gadis itu dan menebas lehernya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia juga tidak dapat melarikan diri dari kematian karena pembunuhan. Dalam benaknya muncul ide yang berani. Merzai meninggalkan pisau dan tangan ayahnya. Kenakan pakaian sahabatmu. Kemudian gunakan api. Bakar tempat ini. Berpura-pura mati di tempat kejadian. Karena temannya dia menjadi bisu. Merzai mempertaruhkan segalanya untuk memotong lidahnya. Kemudian naik kereta kuda dan temui subjek mata temanmu. Merzai melakukannya untuk menyamar sebagai temannya. Hidup bahagia dan sederhana dengan suami yang lembut dan baik hati. Mereka melahirkan seorang putri yang cantik. Tapi waktu bahagia itu sangat singkat. Tuhan sepertinya tidak ingin dia tenang. Pada hari itu, pendeta gereja mengumumkan perubahan Sif. Pendeta baru adalah ayahnya lagi. Suara yang familiar itu membuat Merzai menggigil. Malam itu, dia diam-diam pergi ke tempat ayahnya. Dia siap untuk membunuh. Tapi saat dia membalik selimut. Hanya ada satu boneka yang tersisa di tempat tidur. Pada titik ini, dia sepertinya telah menyadari sesuatu. Cepat kembali ke rumah. Dan menemukan bahwa sang suami telah dibunuh oleh sang ayah dengan tipuan yang kejam. Rumahnya juga dibakar. Dia harus mengeluarkan putrinya dari sini. Tapi sang ayah masih mengejarnya seperti hantu. Dia perlahan mendekat. Menarik ibu dan anak perempuan mereka bersama-sama. Lalu tolak Merzai ke tiang kayu. Terus berhenti mencambuk dan memukul cucu dengan kasar. Sang ibu hanya bisa melihat putrinya diperlakukan tidak manusiawi seperti ini. Ketika dia akan memiliki niat buruk terhadapnya. Kekuatan Merzai itu meledak. Dia merentangkan tangannya lurus ke atas. Kemudian putar 180 derajat. Segera buru-buru bertarung untuk menyingkirkan kontrol ini. Lemparkan lampu minyak langsung ke setan, di depannya. Api langsung menyala. Merzai juga memberi satu peluru lagi. Hancurkan manusia jahat ini sepenuhnya. Pada akhirnya, Merzai dibawa ke perahu oleh polisi. Dia harus membayar harga untuk pembunuhannya. Dia kemudian tersenyum, menoleh untuk melihat putri kecilnya yang cantik lagi. Lalu dengan tenang jatuh dirinya ke laut. Akhiri hidupnya yang tragis dan gelap. Pada akhirnya, semoga putri Merzai dapat hidup bahagia.